Seperti biasa, kita tidak ada sesuai setengah kebiasaan juga, tidak mengubah kebiasaan juga. Cuman bedanya kita harus ada soal tanggal berbeda. Lebih bangun lebih awal, akan ada batas halus. Kita harus lebih mempersiapkan. Kita harus mencoba, kita harus mencoba, kita harus mencoba. Kita harus mencoba, kita harus mencoba. Ya, tentunya tidak ada kendala karena mungkin sudah terbiasa juga aktif kita di bulan Romano. Jadi, ini jadi bagus juga buat kita karena bisa lebih khusus juga dengan Romano-nya. Berjalan menghadapi persijar, laga yang ditunggu-tunggu, situasisi? Ya, jalan melawan persijar, situasisi lagi bagus juga. Karena kita bisa kembali ke rumah yang bagus di dua pertandingan kaget. Kita bisa menangkan pertandingan, tentunya jadi motivasi yang bagus juga. Dan bisa jadi modal penting juga melawan persijar. Karena tentunya lawan persijar bakal lebih berat dari laga sebelumnya. Karena kita main di kandang lawan, tentunya itu jadi pas lebih. Putaran pertama sempat gagal penalti, gugol-gawang Andri tadi. Nah, masih gergetan gak sih? Ya, tentunya sih pasti jadi motivasi karena itu jadi pengalaman yang sangat terhadap lah buat Beckham. Karena gagal di penalti dan itu jadi motivasi buat Beckham bisa gugol-gawang masih jadi tak kedua nanti. Jadi masih gergetan ya? Ya, pastinya lah. Masih mengharapkan gak sekarang juara Beckham buat Beckham? Karena SM butuh satu kemenangan juga. Ya, tentunya yang terpikir kita jangan memberikan tim lain. Yang terpenting kita di tim kita sendiri, bagaimana kita di empat pertandingan lagi. Kita harus bisa lebih baik dan bisa memenangkan laga demi laga. Ya, mungkin Beckham harus masih perlu belajar juga maksudnya. Beckham harus tetap tidak keras karena kalau menurut Beckham sih tim masih ke bonus. Jadi yang terpenting Beckham setiap laga bisa memberikan yang terbaik untuk fans. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!